Yang empat orang tewas dan delapan lainnya terluka akibat bangunan roboh di Jalan Raya Talang, Desa Talang, Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil identifikasi korban yang tewas bernama Ahmad Saifuddin, Imam, Muhammad Bulkin dan satu diantaranya belum diketahui identitasnya. Korban luka sudah dibawa ke sejumlah rumah sakit diantaranya RSU D. Kardinah, Kota Tegal, RSI Singkil dan RSU Susello, Slawi. Bangunan roboh akibat hujan beras dan angin kencang. Para korban saat itu sedang berteduh. Tidak lama bangunan roboh. Sementara beberapa orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sudah bulan tahun, Pak. Sudah bulan tahun. Ini pacang. Tapi selama ini dikosongkan berarti ya? Dikosongkan. Dikosongkan di sini. Berarti posisi di sini kosong, sepuluhnya tidak ada apa-apanya di sini. Bangunan kuno. Bangunan kuno. Bangunan kuno. Yang dikatakan menikah tiga, kemudian yang dua mengalami lukabur. Jika ini dibawa ke rumah sakit yang selama ingin. Itu informasinya korban itu yang berseduk atau bagaimana? Ya, apa istilahnya itu? Berseduk. Berseduk karena hujan. Berseduk, bangunan kuno. Tidak, bangunan kuno.